Kunci Kemenangan Arema FC berkat gebrakan Joel Corneli di babak pertama terkoyak gol PSIS Semarang Kunci Kemenangan Arema FC berkat gebrakan ide dari Joel Corneli di babak pertama diceritakan oleh pelatih asal Brazil tersebut. Meski demikian, Arema FC tetap berhasil menang dari PSIS Semarang dalam laga lanjutan pekan 7 Liga 1 2024-2025 dengan skor tipis 21, Kamis, 26 September 2024. Setelah pertandingan, Joel Corneli mengaku jika idenya pada babak pertama menjadi kunci kemenangan Arema FC, Joel Corneli ternyata meminta anak asuhnya untuk membiarkan tim tuan rumah menyerang. Sistem pertahanan yang diterapkan Joel Corneli pun masih terlalu kokoh untuk ditembus barisan penyerang PSIS Semarang. PSIS Semarang sebenarnya sempat unggul dulu lewat gol Tri Setiawan di awal babak kedua, namun, Bres Dalberto Luanbello di penghujung babak kedua membuat publik Stadion Mosubroto, Magelang terdiam. Pada babak pertama, ide kami adalah untuk lebih banyak berada di area lapangan kami sendiri, menikmati dan meningkatkan serangan balik kami, dengan transisi ofensif kami, kata Joel dalam sesi jumpapas, dilansir wiaremania.net. Joel Corneli menegaskan, gol PSIS Semarang yang lantas memaksanya untuk mengubah strategi dan mengganti pemain. Namun, dari dua hal itu, Arema FC akhirnya bisa komebak berbalik unggul 2-1 secara dramatis. Pada babak kedua, ide kami adalah untuk menekan lebih banyak, tetapi lawan mencetak gol lebih dulu di awal babak kedua, jadi, kami perlu mengubah strategi. Saya juga mengubah tim kami untuk memberikan lebih banyak kekuatan di lini depan, saya senang karena kami menggunakan banyak pemain, dan di akhir permainan, kami juga mendapatkan 3 poin, pungkasnya. Hasil ini membuat anak asuk Gilbert Agius turun ke posisi ke-12 klasemen sementara Liga 1 dengan 7 poin. Sementara Arema FC naik ke peringkat ke-8 dengan koleksi 9 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!